bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan jenaz saya pernahkah kita merasakan terangnya cahaya dari listrik PLN tapi tiba-tiba listrik tersebut padam pada saat penting apa yang terjadi yaitu kita gelap gulita kita tinggal di kampung sering mengalami kampuan listrik karena banyak kebohonan yang merintangi kabel PLN sehingga gangguan listrik ada dan kita membutuhkan pencahayaan untuk membantu kita dalam mencari sesuatu atau melihat sesuatu dalam keadaan gelap tersebut ya yang kita butuhkan adalah peralatan sederhana yaitu untuk membantu melihat benda tersebut yaitu namanya sentir alat seperti ini ada pada zaman kita dahulu sewaktu belum ada listrik saya sendiri masih mengalami menggunakan yang namanya sentir ini pada tahun 85 limanan pada saat itu kita masih mengenapkan sentir karena listrik belum masuk di lana kami jadi yang namanya sentir ini sangat berfungsi pada waktu itu sentir menggunakan bahan dasar minyak tanah untuk menghidupkan apinya lampu sentir saatnya sudah jarang dan ada sudah tergantikan dengan lampu emergensi ataupun lilin sekarang kalau mau mencari yang namanya lampu sentir ini sudah sangat kesulitan oleh karena itu untuk sentir atau lampu sentir ini masih kita rawat masih kita jaga agar suatu saat kalau mati lampu sentir akan berfungsi karena kita di pedesaan sering mengalami mati lampu kalau pas hujan deras sehingga lampu sendiri kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dirawat ya ini penggunaan lampu sentir bisa digunakan dengan api yang besar dan juga bisa digunakan api yang kecil tergantung kita kebutuhan menyesuaikan keadaan ini ada tombol atau lampu untuk mengaturnya dengan cara memutar ke kiri ataupun ke kanal tombol tersebut dan api akan menjadi besar atau kecil tergantung dari kita bagaimana kebutuhannya ya demikian sekilas tentang lampu sendiri semoga bermanfaat di saat kita mengalami mati lampu ataupun hal lain yang mengatakan keberadaan lampu sentir tersebut jelas kami sebagai warga kampung masih melestarikan keberadaan lampu sentir ini agar lestari dan bermanfaat bagi kita terima kasih